Puluhan kadet mahasiswa Universitas Pertahanan melakukan pertunjukan atraksi bongkar pasang senjata laras panjang dan pendek secara cepat dengan mata tertutup di hadapan para tamu undangan yang hadir di acara pembukaan pendidikan mahasiswa baru program Sarjana Magister S1 dan S3 Unhan Tahun Ajaran 2020-2021. Setelah melakukan atraksi bongkar pasang senjata dilanjutkan dengan atraksi pencaksilat merpati putih oleh Koperal Kadet Mahasiswa S1 dengan mempertunjukkan kemampuan dan ketangkasan bela diri dengan tangan kosong, mematahkan material keras dengan teknik tenaga dalam. Kita membutuhkan sistem pertahanan karena itu adalah salah satu tujuan dari bernegara, melindungi segenap warga negara, melindungi segenap bangsa, baik dari acaman luar maupun juga dari acaman virus. Nah inilah adalah salah satu tujuannya dari pertahanan. Acara pembukaan pendidikan mahasiswa baru Unhan selain dihadiri oleh Menhan RI Prabowo Subianto juga dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dari Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.